Intro Kadar Hanura kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPU Jakarta Senin 21 Januari 2019. Aksi ini sebagai wujud dukungan terhadap Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta yang telah dijolimi KPU. Mereka menilai KPU telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi dengan tidak mematuhi perintah tiga lembaga peradilan yaitu MA, PTUN, dan Bawaslu yang jelas-jelas telah memutuskan OSO masuk dalam daftar calon tetap anggota DPD RI periode pemilu 2019. Kenapa KPU belum mati? Itu menetap nasional OSO di dalam daftar PCT. Aksi sempat memanas dan terjadi saling dorong dengan aparat kepolisian yang menjaga ketat gedung KPU. . Reposilos. Reposilos. Basa Al-Nat Soek yang berhubung. Basa Al-Nat Soek yang Hetapcil berhubung. Teman-teman. Gelakit, teman-teman. Tampai Basa Al-Nat Soek yang hetap anggota DPD RI peraturan DPD RI peraturan DPD RI peraturan DPD RI dan hadap UKT. teman-teman kita minta kita minta 15 menit komisional kapaya harus keluar teman-teman sementara KPU dalam putusannya bersikuku tidak akan memasukkan OSO dalam DCT anggota DPD RI dan OSO diberi waktu hingga 22 Januari untuk mundur dari Partai Hanura jika ingin masuk dalam DCT anggota DPD RI berbagai kalangan termasuk bawah selalu menilai keputusan KPU yang bersikuku tidak memasukkan OSO dalam DCT anggota DPD akan berdampak politis terhadap hasil pemilu Oktober 2019 mendatang mengingat legalitas anggota DPD bisa dinilai cacat hukum